Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman, bagi yang baru gabung Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini Karena di channel ini kita akan Memberikan informasi yang terbaru dan terupdate Seperti kartu prakerja Jangan lupa di share juga tentunya Agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat Untuk orang banyak Ada pun tujuan saya Membuat video ini Untuk menginformasikan kepada teman-teman semuanya Bahwa tes waktu pembelian Pelatihan pertama bagi penerima Kartu prakerja gelombang 5 Itu sisa 3 hari ya Jadi bagi teman-teman yang belum Melakukan pembelian Pelatihan kalian wajib untuk melakukan pembelian sekarang Sebelum kebesertaan Kartu prakerja teman-teman Itu dicabut Oh iya teman-teman, disini saya mengambil informasi Dari instagram kartu prakerja Yang kalian bisa lihat tampilannya Seperti Seperti Ada unggahan baru Mengenai pengumuman itu ya Kalian bisa lihat Ini diunggah 4 jam yang lalu ya Isinya yaitu 3 hari lagi Batas waktu pembelian pelatihan pertama Bagi penerima kartu prakerja gelombang kelima Maksudnya apa teman-teman ya Nih Kalian bisa lihat descriptionnya Bagi sobat prakerja yang sudah lolos gelombang 5 Namun belum juga membeli pelatihan pertama Segera beli pelatihan Pertamamu sekarang juga Sesuai dengan peraturan Permenko Nomor 11 Tahun 2020 Setiap penerima kartu prakerja Memiliki waktu 30 hari Untuk membeli pelatihan Sejak Pertama mendapat SMS Pengumuman dari kartu prakerja Atau Di dashboard kartu prakerjanya itu Sudah terbaca Bahwa dia dinyatakan lolos ya Kemudian disini Batas pembelian pelatihan pertama Bagi penerima kartu prakerja gelombang 5 Adalah tanggal 27 September 2020 Pukul 23 59 waktu Indonesia Barat Nah konsekuensinya teman-teman Bila teman-teman lewat Dari waktu tersebut Teman-teman Belum juga membeli pelatihan pertama Maka Kepesertaan Teman-teman dalam kartu prakerja itu Bakalan dicabut ya Sekalipun teman-teman sebelumnya itu Sudah dinyatakan lolos Dan Itu juga Bakalan membuat teman-teman Gak bisa lagi menggunakan akun Kartu prakerja teman-teman Atau Apa namanya Data teman-teman Untuk mendaftar lagi Di gelombang selanjutnya Ya Kayak gitu teman-teman Nah kalian bisa juga Lihat di Tampilan sini Sesuai dengan peraturan Kemenko Kemenko nomor 11 Tahun 2020 Setiap penerima kartu prakerja Memiliki waktu 30 hari Untuk membeli pelatihan Pertama sejak Tidak-tidak S&P Kalian bisa lihat ini Prakerja.go.id Jadi tampilannya kayak gitu Nah jadi Yang pakai Tanda checklist kayak gitu ya Teman-teman Itu menandakan bahwa Akunnya asli Dan kalian bisa juga Bandingkan dengan Akun-akun yang Fake Yang lain Itu Pengikutnya lebih sedikit Dan Kirimannya itu Gak akurat Ya oke teman-teman Mungkin ini dulu Informasi yang bisa saya berikan Seputar kartu prakerja Thank you very much For watching Yaudah Bye-bye